Sampai jumpa di video selanjutnya. Beli berapa banyak nih Kak? Baru berapa pasang sih, belum banyak, banyak banget. Satu merah, kedua kualitasnya juga banyak yang bagus, ya kan. Terus kan kita ya itulah memadai lah gitu kan. Apalagi kalau keluarganya banyak, lebih ini lagi kan, jadi bagus deh. Peningkatan omset juga sudah mulai dirasakan oleh penjual di minggu pertama puasa ini. Bahkan menurut sang penjual, pemasukan bisa naik sampai 10 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rezeki. Berapa kali lipat dibandingkan? 10 kali lipat. 10 kali lipat, baru satu minggu ya? Baru satu minggu. Biasanya orang-orang yang ini, mereka kan juga gak tahu? Kadang selusin, dua lusin, tapi kalau bulan rame memang gak tahu sih, kan ini kan eceran, beda-beda. Kalau gurusir kan beda. Sehari bisa sampai berapa? Satu merdua? Enggak, enggak kehitung sih, banyak sih. Kalau bulan rame kita gak ngeliat customer, tapi bisa sampai 50 juta. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pedagang dari luar kota yang datang ke Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat untuk berburu baju lebaran yang nantinya akan dijual kembali. Salah satu pembeli yang menjadi reseller mengatakan saat ini permintaan pesanan baju untuk lebaran sudah mulai meningkat. Saya sih dari Bogor, mau belanja buat jual lagi. Kalau Tanah Abang kan kalau grosir itu lebih murah ya. Kalau ngambil untungnya sih paling 20 ribu gitu paling banyak. Soalnya biasa kalau belanja itu 10 juta, sekarang 15 juta karena banyak yang pesan. Dari Jakarta, Armalina, Eko Mulyadi, INews melaporkan.